Intro Menantu Perempuan Yang Licik Suatu hari di negara Nira, ada seorang menantu perempuan yang terkenal karena sikapnya yang buruk dan ucapannya yang menusuk. Dia tinggal serumah dengan seorang tua, ibu mertua yang rentah. Yumi, besok adalah hari pertama tahun baru. Aku ingin menggunakan kesempatan ini untuk menjual buah di pasar. Aku yakin pasti akan laku keras. Aku akan pulang ke rumah sore hari. Tinggallah di rumah dan buat kue beras dulu ya. Baik sayang, aku sudah menyiapkan berasnya tadi malam. Kau tenang saja. Cuacanya berubah-ubah sekarang, membuat persinian ibu sakit. Dan tanya Wan, maukah kau buatkan bubur ayam untuk ibu siang ini? Bubur lebih gampang ditelan. Aku baru menyiapkan ayamnya. Baik, aku mengerti. Aku akan menjaga ibu. Cepatlah ke pasar. Kalau tidak kau akan terlambat. Ibu lagi, ibu lagi. Hah, dia selalu memikirkan ibunya. Aku selalu di nomor dua kan. Dia kan menikah denganku. Dia sudah bukan anak kecil, tapi selalu ibu ini, ibu itu sepanjang hari. Sayangku, bisakah kau ambilkan segelas air? Aku sangat haus. Dari pagi sampai sekarang, aku sudah bekerja tak henti-henti. Selalu sibuk dengan pekerjaan. Dan dia cuma berbari, mengomel dan menuntut. Sayangku, di mana kau? Boleh aku minta segelas air? Aku di sini, bu. Tunggu sebentar. Dingin sekali. Gigiku linu. Bisakah ambilkan segelas air yang hangat, sayang? Aku sudah sangat sibuk dari pagi. Kapan aku punya waktu buat air panas? Sudahlah, minum saja. Ini bukan masalah besar. Hanya segelas air saja. Kasian sekali. Pekerjaannya sangat banyak, tapi aku tak bisa membantu sama sekali. Ini ada sisa nasi untuk dimakan, bu. Kalau terlalu kering untuk ditelan, tambahkan air saja. Aku masih ada banyak pekerjaan untuk dilakukan. Malam ini, malam tahun baru. Nanti akan kubuatkan yang lebih baik. Tahanlah sebentar lagi, bu. Tentu, sayang. Pergilah kerjakan tugasmu. Dia semakin tua. Kenapa repot-repot memberi makanan enak kalau akhirnya aku yang tetap beres-beres? Sebaiknya berikan saja dia nasi. Tak ada tulang atau susah menelan yang perlu dikhawatirkan. Aku harus bergegas. Ishi, sebentar lagi pulang. Aku dapat obat herbal bagus untuk sindimu. Dari prajek obat handal di perjalanan ke kota aku hari ini, istriku akan menyiapkan obatnya untukmu nanti. Kau pasti akan merasa lebih baik. Aku sudah merasa lebih baik. Aku rasa memang gara-gara cuacanya. Apakah istriku membuatkan bubur ayam untukmu hari ini? Ayam yang ku beli kemarin. Enak kan? Iya. Ayamnya besar dan dagingnya sangat lembut, sayang. Istrimu membuatkanku semangkuk besar bubur, sayang. Aneh. Sepertinya aku membeli ayam cemani kecil agar lebih bergizi. Kenapa ibu bilang ayam besar? Apa mungkin? Bahkan segelas air yang di samping kasurnya sangat dingin seperti itu. Dan cuacanya sangat dingin. Bagaimana orang tua meminumnya? Sayang, bawa kemari kue beras yang baru kau buat. Baik, sayang. Sebentar lagi. Bu, di hari pertama tahun baru, kita harus makan sepotong kue beras untuk nasib baik. Kenapa dia lama sekali? Biar ku lihat ke sana. Oh Tuhan, apa yang sedang dia lakukan? Kenapa dia menaruh banyak sekali garam pada kue berasnya? Akanku tanda yang ini. Apa yang mau ia lakukan? Bu, silahkan coba kue berasku. Lihat bagaimana kemampuan memasak menantu perempuanmu. Terima kasih, sayang. Kau sudah bekerja keras selama seharian. Kue beras yang baru matang ini pasti lesan. Jadi, dia berencana memberikan kue beras yang penuh garam pada ibu? Hah? Sepertinya dia juga tidak memasakkan ubur ayam untuk ibu pagi ini. Itu kenapa ibu mencoba berbohong untuknya? Dia pasti sudah memperlakukan ibu dengan buruk sejak lama. Lihat, ada tikus! Tikus, tikus! Di, di mana tikusnya? Mungkin dia kabur? Kurasa begitu. Baiklah, ayo makan mumpung makanannya masih hangat. Ada apa, Yumi? Tidak apa. Hanya saja, hanya saja kue ini enak. Benar kan, bu? Ini hebat, sayang. Lihatlah, bagaimana ibu makan. Sial! Aku menendai kue beras yang salah. Mulutku penuh garam. Melihatnya sangat menikmati makanan, membuatku sangat marah. Sepanjang hari hanya berbaring, tapi saatnya makan, dia tiba-tiba bangun. Dasar tak berguna. Garam-garam ini membuatku haus sekali. Tenggorokanku terbakar. Aku tak bisa tidur. Semua kekesalahan ini semua karenanya. Aneh sekali, aku ingat tadi mengisi botol dengan air. Kenapa tidak ada sisanya? Haus sekali. Sekarang aku harus ke sungai untuk mencari air minum. Aku tidak bisa menahannya. Jangan lupa kewajiban pada ibumu. Kalau tidak, kau akan tanggung akibatnya. Apa itu? Di tengah antah-berantah, tak ada seorang pun terlihat. Dan ini juga sudah malam. Mungkinkah hantu? Jangan lupa kewajiban pada ibumu. Kalau tidak, kau akan tanggung akibatnya. Hantu? Benarkah itu hantu? Seekor burung yang bisa bicara? Oh, Tuhan. Tolong. Tolong aku. Ada orang di sana. Tolong aku. Tolong aku. Syukurlah. Kalau tak ada tanaman ini, mungkin aku sudah mati. Jangan lupa kewajiban pada ibumu. Kalau tidak, kau akan tanggung akibatnya. Astaga. Burung aneh itu masih mengejarku. Mungkinkah itu arwah yang marah kepadaku? Oh, Tuhan. Sudah tengah malam. Kemana kau? Kau membuatku sangat khawatir. Ah, sayang, aku pergi ke sungai untuk minum, tapi aku bertemu hal paling aneh di sana. Ada burung yang bisa bicara. Aku sangat terkejut hingga aku jatuh ke air. Untungnya aku berhasil meraih tanaman pemberian arwah. Jika bukan karena itu, aku mungkin sudah mati. Bagaimana kau bisa dapat masalah itu? Apakah kau melakukan hal buruk dan membuat para arwah marah? Aku merasa sangat malu. Mungkin karena aku sudah memperlakukan ibu kita dengan tak baik, aku pasti dihukum karena itu. Aku minta maaf, sayang. Aku akan berubah. Aku tak akan seperti itu lagi mulai sekarang. Syukurlah, syukurlah para arwah sudah membantumu menyadarkanmu. Cepat, ke dalam dan ganti. Di sini sangat dingin. Suamiku pergi ke kota untuk mendapat obat herbal untuk mau kemari, bu. Harus disiapkan sedikit demi sedikit untuk mencapai rasa yang benar. Aku sudah bangun dari subuh untuk menyiapkannya untukmu, bu. Apakah terlalu pahit atau terlalu panas, bu? Tidak, sayang. Ini sudah pas. Kau sudah bekerja sangat keras. Kau tak perlu katakan itu, bu. Sudah kewajibanku melaksanakannya. Kuharap kau cepat sembuh. Jadi kita bisa bersama untuk beberapa tahun lagi. Aku belum memperlakukanmu dengan baik di masa lalu. Mohon ampuni aku, bu. Terima kasih, anakku, sayang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.